hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travelvager dan tutorial di video kali ini gua akan ngasih tutorial kalian cara naik LRT dari stasiun duk atas menuju ke stasiun Harjamukti Oke barusan gue naik RL dan sekarang kita udah turun di stasiun Sudirman dan langsung aja kita menuju ke pintu masuk dari stasiun LRT duk atas jadi untuk itu masuknya itu ada di peron satu tepatnya di sebelah musola yang ada di sebelah kiri ini oke selanjutnya kita akan tap out dulu dari stasiun KRL Sudirman siapkan kartu pembayaran di depan kalian dan tempelkan di gate sampai getnya terbuka selanjutnya kalian tinggal lurus aja ikuti jalan yang ada di depan ini sampai nanti kalian akan menemukan gate pintu masuk dari stasiun stasiun LRT duk atas oke di sebelah sana kita udah melihat ya itu adalah stasiun LRT duk atas dan stasiunnya itu berada di atas atau layang oke di depan sini adalah gate pintu masuk dari stasiun LRT duk langsung aja kalian siapkan kartu pembayarannya tembalkan di gate sampai lampu hijau menyala kemudian dorong gate untuk pembayaran kalian bisa gunakan kartu bank seperti e-money flash PZ tap cash kartu komputer lain juga bisa cek linko pokoknya pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang oke sampai juga akhirnya kita di peran LRT dan disini kita akan menunggu kereta yang nanti akan membawa kita dari stasiun LRT duk atas menuju ke stasiun LRT harja mukti untuk waktu tunggu antar kereta itu hampir sekitar 30 menit jadi kalian harus bersabar menanti kedatangan LRT dan yang ditunggu-tunggu udah tiba ini adalah kereta yang akan mengantarkan kita dari stasiun duk atas menuju ke harja mukti jadi sebenarnya ada dua tipe kereta ya dari duk atas ini yang pertama adalah jurusan jati mulia dan yang kedua adalah jurusan harja mukti pastikan kalian tidak salah naik untuk perjalanan dari duk atas menuju ke harja mukti itu lumayan jauh dan mungkin itu itu membutuhkan waktu hampir satu jam perjalanan untuk tarif dari stasiun duk atas menuju ke harja mukti itu sebenarnya Rp20.000 tapi berhubung ini lagi ada diskon makanya gue hanya membayar Rp10.000 saja jadi lumayan banget ya di weekend ini sedang ada diskon 50% selama ada di dalam rangkaian kereta kalian dilarang makan dan minum walaupun sampahnya tidak dibuang sembarangan itu tetap tidak boleh dari sini kalian bisa melihat pemandangan yang sangat keren gedung-gedung pencakar langit yang sangat bagus yang berada di sekitar jalur LRT ini Oke bentar lagi kita akan sampai di stasiun LRT harja mukti langsung aja kita turun dari kereta dan menuju pintu keluar dari stasiun harja mukti ini untuk pintu keluar ada di lantai bawah karena untuk stasiunnya tuh layang ya atau ada di atas jadi kita harus menurunkan eskalator yang ada di depan ini selanjutnya kalian tinggal tap out di gate yang ada di depan sana Oke thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini tutorial naik LRT dari duguh atas menuju ke harja mukti mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di tutorial gue selanjutnya dadah